Untuk menjaga kebersihan rumah salah satunya kalian bisa dengan cara menyapu atau mengepel lantai rumah ya guys Lantai rumah yang bersih dari kotoran tentunya itu mencerminkan rumah yang higienis ya teman-teman Nah acap kali ketika kita sedang mengepel seperti itu Walaupun sudah terlihat bersih namun si pelnya ini ternyata bau amis guys Nah berikut adalah beberapa tips yang kalian bisa pakai ya agar si kain pel kalian itu tidak terasa bau amis ya guys Poin yang pertama adalah jaga kebersihan kain pel kalian ya Jadi ketika kalian sudah ngepel seperti itu ngepel lantai Buka si kain pelnya dicuci ya dikeringkan menggunakan deterjen dan dijemur sampai kering ya Tujuannya apa agar si kain pel kalian itu tetap terasa higienis ketika kalian mau memakai kain pel tersebut ya Poin yang kedua kalian bisa menggunakan pel ini dikombinasikan dengan air yang bersih ya teman-teman Jadi ketika kalian mengepel seperti itu kalian pastikan menggunakan airnya itu air yang bersih Dan langkah lebih baiknya lagi jika kalian menggunakan airnya itu air hangat atau air sedikit panas ya teman-teman Karena kombinasi antara kain pel yang bersih dengan kombinasi air hangat itu tentunya lebih mudah untuk mengangkat kotoran di si lantai ubin keramik kalian ya Poin ketiga adalah jaga kebersihan ember tempat kalian menguras ataupun mengobok-ngobok si kain pel tersebut ya Karena biasanya terdapat krak-krak di dalam si ember itu sehingga menyebabkan menempel ke si kain pel kalian nantinya nih teman-teman Poin terakhir kalian bisa menggunakan kain pel tersebut dikombinasikan dengan pewangi lantai ataupun pembersih lantai ya Agar apa agar lebih higienis aman dan jangan lupa dicuci kembali ketika kalian sudah selesai mengepel lantainya Dan jemur hingga kering agar si kain pel tersebut itu tidak banyak kuman dan tidak bau amis ya teman-teman So guys itu tadi beberapa tips yang kalian bisa tirui atau bisa kalian gunakan untuk mengepel lantai rumah agar tidak bau amis ya teman-teman Nah buat kalian yang punya pengalaman bagaimana cara menghilangkan bau amis di si kain pel kalian boleh dong Tulis komentarmu di bawah sini Ada yang pamit menurut diri sampai jumpa di video-video kita selanjutnya See you next time and bye-bye